Apalagi Bion, beli Bion Pertarungan MPL Indonesia season 10 antara Ararki Osi vs Rebellion Zion membuat banyak penonton terkejut Ararki yang berada di puncak kelas Semen harus menelan pil kekalahan melawan peringkat bawah dengan sangat mengenaskan Hal ini tentu membuat banyak streamer terkejut dan menganggap bahwa ada yang tidak beres dengan Ararki Osi Selain itu, performa Rebellion Zion pada pertandingan tersebut sungguh luar biasa Dengan permainan yang sangat rapi dan rough pick yang mumpuni, Rebellion Zion mampu menekan Sang Raja dari awal game 1 hingga selesai pertandingan Performa Hes selaku Gotland Rebellion Zion menjadi perbincangan karena permainan Batrixnya yang sangat hebat Menggunakan snipernya, Hes mampu menumbangkan banyak pemain Ararki Osi dengan damage yang menggila Hebatan Hes yang menggunakan Batrix juga dibanding-bandingkan dengan Ararki Skylar Kemampuan sniper Hes yang on point membuat Aura mantan pemain Evos Legends pun menganggap bahwa Hes adalah pemain Batrix terhebat yang pernah ia lihat Aura pun memberikan saran kepada Black John atau Zes Coach Evos Legends untuk membeli Hes untuk masuk ke dalam tim Evos dan menggantikan Clover Coach Hes yang saat itu menonton pertandingan bersama Aura dan Rek Mengatakan bahwa Hes akan dicatat sebagai pemain bidikan untuk Evos Legends kedepannya dan menggantikan Clover Ada kemungkinan jika Clover turun alias performanya turun, posisinya akan dapat digantikan dengan pemain lain Salah satu yang mungkin adalah Hes Sungguh menarik permainan MPL Indonesia season 10 ini, apalagi tim-tim yang tidak terlalu dianggap sekarang sudah mulai menunjukkan taringnya Sekian video kali ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan bell notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye